Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin kencang menyebabkan belasan pohon di kota Solo tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Harga sembako kian mahal, pemerintah mengaku tidak mampu mengendalikan karena faktor perang dan El Nino. Kesal merasa tidak dihargai tetangga, seorang warga digerobogan menutup akses masuk musola sehingga warga tidak bisa beribadah. Terima kasih telah menonton! Murama Martono menutup akses masuk musola di desa guyangan kecamatan Godong-Grobokan. Dari video materi terlihat, Martono memasang portal di depan musola sehingga warga tidak bisa masuk untuk beribadah. Martono mengaku kecewa dengan sikap tetangganya karena tidak menghargainya. Padahal tanah musola ini adalah miliknya yang ia ikhlaskan untuk dibangun musola bagi warga. Ada apa-apa nggak rebukan gitu? Selama sepekan, Martono menutup akses masuk musola. Namun kasus ini sudah diselesaikan secara baik-baik. Belumlah pihak, Martono dan tetangganya telah dipertemukan di kantor desa. Mereka saling memaafkan sehingga musola kembali dibuka untuk warga. Setelah itu bisa diselesaikan secara kewargaan. Mereka warga sudah saling menyadari dan berikutnya akan tetap sayur pun tidak permasalahan tadi. Dan tempat ibadah ini bisa digunakan, dipakai untuk beribadah. Dua-dua pihak sepakat juga menutup buku atas masa ini agar hubungan semakin harmonis. Arief Nur melaporkan ini dari Gerobokan. Puluhan nelayan asal Cilacap dan Pantura berunjuk rasa di kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan Jakarta. Nelayan dan pemilih kapal memprotes aturan terkait batas jarak melaut, kuota, tangkapan ikan, dan pungutan pajak yang dinilai memberatkan nelayan. Minggu kemarin puluhan nelayan asal Cilacap dan Pantura mendatangi kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan di Jakarta. Mereka datang untuk menolak peraturan ekonomi biru penangkapan ikan terukur yang dibuat oleh KKP. Peraturan tersebut dinilai memberatkan nelayan. Khususnya peraturan pemasangan alat Vessel Monitoring System terhadap kapal berukuran di bawah 30 gros ton. Aturan tersebut membatasi jangkauan melaut bagi nelayan. Kapal di bawah 30 gros ton hanya bisa melaut dalam jangkauan 12 mil. Jika terdeteksi melebihi jangkauan tersebut, maka para nelayan akan dikenakan sanksi. Para nelayan meminta KKP memperluas jangkauan melaut. Karena jika dibatasi, bisa dipastikan tangkapan ikan dan penghasilan nelayan bisa menurun. Jangan di bawah 12 mil, kalau bisa di 2 sampai 300 mil. Karena intinya kami mendaratkan ikan juga sesuai SIPI, sesuai pangkeran yang ada di SIPI. Kalau bisa pemerintah perhatikan kami, bisa membuat aturan-aturan yang sangat menyenangkan. Peraturan tersebut akan resmi diberlakukan pada awal tahun 2024 mendatang. Kementerian Kelautan dan Perikanan berdalih. Aturan yang dibuat bertujuan untuk kemajuan sektor perikanan, serta menjaga keberlanjutan ekologi laut. Tim Liputan melaporkan. Petani di wilayah tambangan kecamatan Mijen, Kota Semarang, kembali menanam padi. Mereka memberanikan diri karena diprediksi pada bulan Oktober akan masuk musim hujan. Lebih dari 3 bulan, petani di tambangan Mijen, Kota Semarang, pusing karena dilanda kekeringan. Mereka kini bisa sedikit bernafas lega, karena lahan mereka yang sebelumnya mengering, perlahan mulai menghijau. Para petani mulai kembali menanam padi. Hal ini sangat didantinanti petani karena saat sawah mereka kering, mereka tidak ada penghasilan dari persawahan. Petani melewatkan satu kali masa panen. Petani memberonikan diri menanam padi karena akhir-akhir ini cuaca di wilayah tambangan Mendung dan beberapa kali diguyur hujan. Sama, ya saat jadul ini, namanya 3 bulan ini, 3 bulan baru ditanam. Berarti hampir satu kali masa panen itu ya, nggak ditanam ya, Bu ya? Musim hujan kan nggak terlalu sulit, besok ya bisa panen, bisa panen. Oh berarti berani nanam ini karena awal November udah mulai musim penghujan gitu ya, Bu ya? Iya, berani. Akibat dampak yang luna, sebagian wilayah di kota Semarang mengalami kekeringan, sehingga warga sulit mendapatkan air baik untuk dikonsumsi maupun untuk pengairan sawah. BMKG sendiri memprediksi musim kemarau akan berakhir pada bulan Oktober, dan awal November sudah masuk musim penghujan. Alim Bustakfirin melaporkan dari kota Semarang. Kemarau panjang membuat petani semangka digrobogan merugi, sebab semangka yang dipanen petani ukurannya kecil, sehingga saat dijual ke pengepul harganya murah. Musim panen semangka telah tiba. Bukannya senang, malah kekecewaan terlihat dari wajah petani semangka di desa Kuwaron, kecamatan Gumbu, Kurobogan. Pada musim panen kali ini, semangka yang ditanam oleh petani tidak bisa mengembang dengan baik, serta kualitasnya tidak bagus karena kekurangan air. Belum lagi banyak semangka yang gagal panen. Hal itu menyebabkan petani rugi besar, pendapatan mereka tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Untuk menanam semangka di lahan seluas 8 hektare area, petani mengeluarkan modal sebesar 150 juta rupiah. Namun pada musim panen ini, seluruh semangka yang dipanen hanya terjual dengan harga 50 juta rupiah. Pengepul semangka terpaksa membeli semangka dengan harga rendah 2.500 rupiah per kilogram. Mereka tidak berani membeli semangka dengan harga tinggi karena kualitas semangka jelek sehingga kurang laku di pasaran. Nantinya pengepul akan mengirimkan semangka untuk pedagang yang berjualan di pinggiran kota. Biasanya pedagang yang berada di pinggiran kota memiliki pelanggan yang tidak mempermasalahkan kualitas semangka. Arief Nur melaporkan dari Gerobokan.